Selamat pagi pemirsa, nama saya Firman Juliansyak dari Jigrawisata. Saat ini saya sedang berada di Masjid Cipaganti. Ini adalah salah satu masjid tertua di Bandung selain Masjid Raya Bandung atau Masjid Agung Bandung. Masjid ini berada di Jalan Raya Cipaganti nomor 85. Masjid ini dibangun masih pada zaman Belanda yaitu pada tahun 1933. Salah satu arsitek dari masjid ini yaitu Profesor atau CPW Schumacher. Schumacher ini salah satu arsitek kenamaan pada zaman Belanda. Dan ternyata Schumacher ini sudah masuk Islam pada tahun 1931. Jadi setelah dua tahun masuk Islam, dia merancang masjid ini. Padahal arsitektur dari masjid ini adalah paduan antara arsitektur Eropa dan juga arsitektur Jawa atau Sunda. Seperti ini, ini ada semacam terasnya. Kemudian jendelanya kita lihat, masjidnya terasa Jawa. Dan ini pernah direhabilitasi. Ini pada tahun 1988. Ini yang aslinya. Nah, ini yang aslinya. Pangemut-Ngemut, Ngadegna Masjid Cipaganti. Pangemut-Ngemut itu semacam peringatan. Memperingati, ya. Ngadegnya itu pembangunan. Ngawitan di Pidamel, di Naping, 11 awal, 1 tilu, 5 hiji. 7 Februari 1933. Di Istrenan atau diresmikan, di Naping, 11 awal, 1,352 atau 27 Januari 34. Merti pembangunannya kurang lebih satu tahun. Batu ke hiji dipasang ku Asta, namanya Kangjen Bupati Bandung. Raden Tumenggung Hasan Sumadip Raja. Disertai oleh, disarankan ku Raden Wiryadinata atau Pati Bandung. Juga Raden Haji Abdul Kadir, pembulu Bandung. Nah, di bawah juga ada arsitek dari Profesor Wolf Schumacher. Tahunnya, Anung Adekun, Anggebrata, dibantu ku. Keramik Laboratorium. Berarti keramik, ya. Artinya, masjid ini menggunakan bahan keramik. Bapak, ada yang mau disampaikan, Pak? Diceritakan? Kami sebagai generasi kesetiaan dari kepengurusan di masjid besar Jepaganti ini. Ingin tetap menjaga masjid ini supaya restari, baik secara fisik bangunan, ataupun bisa atau mampu membina umat generasi berikutnya. Sehingga mencerminkan bahwa Islam itu damai buktinya seorang Belanda yang tadinya penjajah pun masuk Islam. Itu karena dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para seseku kita purdakwah yang cukup kondusif dan menyenangkan, serta tidak menumbuhkan kekerasan perpecahan jauh daripada itu. Terima kasih, Pak. Firman Juro yang saya melaporkan dari Masjid Cipaganti, Jalan Rai Cipaganti 85, Bandung.